Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dan ketemu lagi sama Baguskiri Baguskiri doakan teman-teman di seluruh dunia mudah-mudahan pada sehat semua disini Baguskiri akan bisikin untuk teman-teman semuanya mudah-mudahan resep ini bermanfaat karena ini resep yang benar-benar bikin nambah lagi dan nambah lagi disini Baguskiri akan bikin lele panggang guys sudah Baguskiri siapkan ini satu kilo lele yang sudah Baguskiri cuci dan sudah dibetetin guys alias sudah dibuang jeruannya lah ya alias sudah benar-benar bersih yang pertama kita bisa tambahkan air jeruk nipis guys biar tidak amis oke kita kasih air jeruk nipis lelenya guys ya intinya biar mengurangi rasa amis oke kita kasih 3 sendok teh air jeruk nipisnya oke oke sudah tercampur air jeruknya sekarang sambil Baguskiri menunggu ini dipanggang dulu setengah mateng Baguskiri akan bikin bumbu olesnya guys mudah-mudahan resep ini bermanfaat Baguskiri akan racik bumbu untuk oles lele panggang ini guys sekarang Baguskiri akan dipanggang dulu terserah untuk teman-teman mau dipanggang di mana Baguskiri mau dipanggang pakai wingko guys alias wajan tanah lah ya kita panggang dulu setengah mateng ataupun sudah mateng tidak masalah yang penting kita panggang dulu baru proses selanjutnya guys oke sekarang akan sambil kita menunggu untuk lelenya dipanggang Baguskiri akan racik bumbu olesnya guys oke oke sudah kami siapkan ini adalah tempat melekan Baguskiri lah ya cobek kita masukkan untuk bumbu olesnya kita masukkan garam karena itu perbandingannya kan 1 kilo kita bisa kasih 3,4 sendok untuk olesnya yang tidak suka asin ya kita bisa pakai setengah sendok lah ya kalau yang suka asin bisa 3,4 sendok oke lalu kita bisa tambahkan ketumbar guys tidak lupa oke kita kasih ketumbar 1 sendok makan oke lalu kita bisa tambahkan lada 1 sendok lada oke untuk teman-teman yang suka benar-benar suka hot pedas bisa kita tambahkan cabai terserah bisa juga kita tambahkan cabai untuk bumbu olesnya ini 1 sendok makan lada dan tidak lupa disini Baguskiri pakai kunyit guys kunyit goreng ini 1 jari kunyit yang sudah Baguskiri goreng oke oke sekarang tinggal kita haluskan bumbu yang ini dulu karena ini benar-benar kita haluskan dulu bumbu yang ini baru kita masukkan yang lainnya guys oke kita akan ulek dulu yang ini kita akan lembutkan oke jadi ini sebenarnya bumbu terserah teman-teman mau untuk dipanggang ataupun dibakar ini masuk juga untuk bumbu ikan bakar ya intinya disini Baguskiri resep bisikin lah ya untuk teman-teman yang mungkin kepingin membuat bumbu oles yang benar-benar bikin nambah lagi dan nambah lagi lah ya oke sudah lembut seperti ini kita bisa tambahkan 5 siung bawang putih guys oke oke sekalian Pak Guskiri akan tambahkan bawang merah biar memberikan citaranya yang benar-benar harum ataupun kurih banget oke oke itu 7 siung bawang merah 7 biji lalu kita bisa tambahkan untuk benar-benar rasa gurihnya kita bisa kasih kemiri guys 3 biji kemiri nah sekarang tinggal kita haluskan dulu bumbu yang ini oke oke mudah-mudahan cukup jelas untuk teman-teman spesial spesial untuk yang suka mancing nih guys daripada lelengnya bubajir bingung tidak bisa setanggang lelengnya nanti akan benar-benar bikin nambah lagi dan nambah lagi oke kita haluskan dulu oke sudah tercampur bumbunya kenapa Pak Guskiri pakai bawang merah nanti citarasanya akan benar-benar aromanya harum dan pakai kemiri nanti harum dan benar-benar gurih banget guys oke sudah lembut kita bisa tambahkan gula guys nah nih Pak Guskiri selalu pakai gula merah kenapa pakai gula merah pada saat kita mengoles biar benar-benar nanti nempel guys jadi kita harus pakai gula merah bisa juga pakai kecap untuk teman-teman yang tidak suka gula merah bisa juga pakai kecap kita bisa pakai gula merah jadi benar-benar alami banget oke oke untuk gula merah selera lah ya yang suka suka manis bisa kita tambahkan manis kalau ya kita suka manis ya satu segini aja sekitar satu jari per setengah jari lah ya oke kita bisa tambahkan air sedikit saja oke sedikit saja kita kasih air ya sekitar satu sendok lah ya oke oke sedikit airnya yang penting sudah nyemek-nyemek ini satu kali pakai untuk mengoleskan bisa dua kali guys oke ya nanti benar-benar merasa banget untuk teman-teman yang suka penyedap rasa bisa kita tambahkan penyedap rasa disini setengah sendok teh penyedap rasa kalau yang tidak suka ya nggak usah seperti ini kita pakai penyedap rasa oke sudah jadi bumbu olesnya sekarang kita akan proses selanjutnya ini harum banget baunya guys benar-benar harum banget oke guys ini adalah proses memanggang ini pakai wingko ataupun wajan dari tanah guys kita panggang dulu setengah mateng baru kita olesi lagi olesi bumbu yang sudah bagus kiri buat tadi guys oke kita akan tunggu ini belum setengah mateng oke oke guys sudah mateng ini lele yang sudah bagus kiri panggang untuk teman-teman pada saat mengoles yang penting intinya setengah mateng bisa mateng juga bisa kita bisa oleskan ini kan sudah sudah mateng sih sebenarnya nih tinggal kita oleskan bumbu yang bagus kiri buat guys tadi oke bener-bener mantep oleskan ini jadi rasanya bener-bener mantep bener-bener bikin nambah lagi dan nambah lagi ya mudah-mudahan resep ini bermanfaat ya untuk teman-teman yang kepingin membuat lele panggang ataupun ikan gerameh panggang ataupun nila panggang terserah spesial untuk yang suka mancing ikan nih guys Oke kita bisa manfaatkan ikannya untuk dimasak yang bener-bener bikin nafsu makan juga dan juga nanti baunya bener-bener akan harum bener-bener harum banget oke sekarang tinggal kita balik dulu manfaatnya bener-bener mantap nanti rasanya akan bener-bener bikin nambah lagi ya untuk oles bumbu oles bisa juga untuk temen-temen bisa juga pakai kecap bisa juga kalau bikin pake tulang merah ya alami banget nih ada bener-bener rumpunya hmm baunya sudah bener-bener sampai kemana-mana nih kita oleskan yang merata lah ya biar bener-bener terkena semua bumbunya oke sudah semua sekarang tinggal kita panggang lagi untuk olesan bisa dua kali ataupun satu kali selera temen-temen bener-bener matang banget oke sudah teroles semua kita bisa panggang lagi ini sebenernya sudah matang nih guys tapi kita bener-bener akan panggang lagi supaya bener-bener nanti ini bumbunya bener-bener meresap ke dalam juga nih guys dan juga baunya akan bener-bener harum banget tidak ada amisnya karena sudah pakai jeruk nipis juga nih pada saat mau dipanggang yang pertama kalinya guys oke oke sekarang tinggal kita panggang lagi oke tinggal kita panggang dulu ini bagus kiri satu oles aja sudah cukup lah ya oke tinggal kita panggang sudah bisa kita nikmati guys oke oke guys selesai sudah memanggang lele dengan bumbu kuning yang bener-bener bikin nambah lagi dan nambah lagi dan hmm bener-bener harum banget guys ini sudah matang ini pada saat memanggang dari awal sekitar satu jam lah ya satu jam itu sudah bener-bener ke dalam matangnya karena disini bagus kiri memanggangnya pakai Winko guys alias wajan tanah untuk temen-temen kalau misalnya mau manggangnya mau pakai alat yang canggih silahkan oke yang penting disini intinya bagus kiri memberikan resep untuk teman-teman semuanya mudah-mudahan resep lele panggang super bikin nambah lagi dan harum ini bermanfaat dan disini tidak lupa bagus kiri memakannya pakai sambal gas ini sambal kecap dan lombok hijau untuk sambal selera teman-teman nih mau pakai sambal kecap irisan cabai ataupun bawang merah terserah karena sambal terserah teman-teman oke cukup disini mudah-mudahan resep ini bermanfaat untuk teman-teman yang belum subscribe ke channelnya bagus kiri silahkan subscribe karena subscribe itu bener-bener gratis aktifkan lonceng agar yang pertama mendapatkan notifikasi terbaru ataupun resep-resep terbaru dari bagus kiri share untuk orang-orang yang membutuhkan silahkan di-share like jika suka kalau misalnya tidak suka silahkan di-slag monggo cukup disini sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.